Pada suatu desa hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara Dia hanya tinggal sendirian di hutan Ia menjadi janda karena saminya telah meninggal Dan sekarang dia sedang mengandung anak Dia bernama Sari Aduh, malang sekali nasibku Aku hanya tinggal sendirian disini tanpa suamiku Apalagi aku sedang mengandung anaknya Aku harus tetap berjuang Aduh, aku sangat lapar Aku harus mencari makanan Aduh Kira-kira ada makanan gak ya disana Susah sekali mencari makanan di hutan seperti ini Aku akan pergi ke sana Aku harus kuat Ternyata pohon ini tidak ada buahnya Bagaimana yang sebelah sana ya Wah, aku menemukan buah Aku menemukan buah Tapi aku tidak tahu buah ini bisa dimakan atau tidak Aku harus bagaimana ya Sepertinya buah ini bisa dimakan Bentuknya sangat besar Aku tidak punya pilihan lain Aku akan mengandung buah ini saja Ternyata buah ini banyak getahnya Sudahlah, aku pulang saja Aku sudah sangat lapar Wah, ternyata buah ini lumayan manis juga ya Aku sudah cukup kenyal Tapi bajuku kotor karena getahnya Sudah, gak apa-apa Nanti aku kesesan lagi Aduh Aku tidak bisa tuh turusan seperti ini Aku tidak bisa setiap hari mencari makan di luar sana Apalagi ini tuh hutan Banyak hewan liar Nanti aku saja bisa bertemu dengan harimau Aku sangat takut Aduh Bagaimana ini Apa sebaiknya Aku Menanam Sayuran saja Atau menanam buah-buahan Supaya aku tidak sesuai-sesuai lagi cari makanannya Nah, itu ide yang bagus Aku akan menanamnya Wah, ternyata lahan ini cukup besar untuk ditanam Tanahnya juga subur sekali Aku akan menggali tanah dan menanam benih bayam Aduh Susah sekali Aku harus hati hari ini Tiba-tiba juga bisa kotor Nah, ini sudah cukup Bibangnya Sekarang aku akan mengambil benihnya Nah, ini dia benih-benihnya Sudah ketaburi benihnya Sekarang ditunjukkan lagi dengan tanah Nah, sudah selesai Tapi tanganku kotor Aku harus membersihkannya dulu ke hutan sana Nah, tanganku sudah bersih Oh ya, teman-teman Ini adalah part 1 Tunggu part 2-nya ya Karena akan ada banyak hal-hal seluruh yang kita lakukan